Di pertemuan pagi, terhadap suaranya tidak berseru dan tidak mendengar pelaksanaan saya. Jadi pada kesempatan hari ini, saya tidak bisa diskusi, jadi bukan materi satu arah, tetapi sebagai bahan kajian bersama, bagaimana bisa memberikan masukan kesempatan materi ini? Suara sudah terdengar jelas ya? Suara sudah terdengar jelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang utamanya. Jadi hanya sebagai simulan saja, memang sistem informasi perawatan ini memang perlu bisa spesifik untuk keperawatan. Nah, para lupanya, jangan kita asalkan rengasi ini. Ini arti bisa terbuka kepada Ibu untuk menemukan sistem informasi di tempat masing-masing. Ini artinya, ini tiba-tiba, namanya. Materi ini yang saya sampaikan hanya sharing saja. Ini sharing ini artinya, yang saya lakukan di sini, dan terlalu besar. Ini serta reka-reka semua, mengembangkan di tempat masing-masing. Nah, bapak, jadi itu, proaktifitas. Yang terakhir tentunya, yang bisa disempurnakan keilmuan ini, untuk kemampuan yang asal. Terlalu, mengembangkan. Bapak dan Ibu tidak perlu join video yang tidak perlu handir dalam daring. Yang penting, Bapak dan Ibu bisa okses saja. Bapak dan Ibu tidak perlu join video yang tidak perlu handir dalam daring. Dan Ibu tidak perlu join video yang saya merupakan. Karena Ibu tidak perlu join video. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk namun saya sudah disusi pada siang hari. Yaitu, ini saya juga beri judul tentang kebutuhan sistem informasinya yang dalam management perawatan. Hai apa-apa lu tidak Hai yang pertama akan kita berada, kemudian yang kedua adalah aktivitasnya, yang akan kita berada. Sistem informasinya ini lebih difokuskan untuk orang-orang yang duduk dalam level manajemennya. Jadi bukan staff, ini harus level manajemen. Nah apa yang mati kita akan lakukan? Walaupun yang pertama kita gak ada apa-apa yang matinya. Yang matinya tentu saja. Ada perubahan. Ada apa-apa yang matinya. Ada kebijakan. Kemudian nanti informasinya yang akan ada. Kecanganannya sudah siap. Kemudian untuk lain dengan bagus. Yang terkelima, yang pertama yang terkait adalah informasi manajemen. Itu adalah informasinya. Dan aktivitasnya adalah perencanaan. Kemudian mengorganisasi masing-masing manajemen ini. Kemudian yang trading adalah koordinasi dan perintah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan controlling atau pengawasan dan evaluasi. Semuanya ini adalah untuk strategi. Strategi dalam bisnis. Strategi dalam bersaing. Strategi dalam marketing. Karena organisasi ini pasti punya misi. Dan nanti kebutuhan organisasi ini adalah yang akan kita olah, kita gerakan untuk mencapai visi organisasi. Oke. Nah, di dalam keperawatan bahan pandangku tadi, ya. Ada Yanggara, Celaka, saving. Dan ada Cablemasy carbohydrates yang terlibat, Ada gedung peralatan dan sebagainya. Itu nanti akan kita olah, manajer akan mengolah sesuai dengan kapasitas jaya. Kalau levelnya paling atas, ya tentunya dia akan banyak menyusun strategi. Tapi kalau manajernya paling bawah, dia akan berperan sebagai controlling atau penggerak operasionalnya, yang akan berkontrak, produk, bisnisnya, prosesnya, mana ibu? Tidak jalan, tidak jalan lagi. Ini tidak jalan, ibu? Belum. Belum. Kalau di sini stocknya jalan, sebentar. Masih dari awal, pak. Ini kiri yang tak jalan? Oke, samur. Soalnya tadi saya cek awal, sudah sampai kan jalan. Nah, kembali hingga ini. Jadi, kalau dalam organisasi tadi, ya. Terbicara terkait dengan sistem informasi, manajemen, keperawatan. Nah, pada intinya, kita akan mengolah bahannya. Tidak ada keguguran, ada tenaga, ada gedung, ada regulasi, ya. Nah, nanti kita akan proses melalui aktivitas organisasi yang ditinggal dipecah, akan digunakan untuk kepentingan asuhan kelinisnya, atau akan digunakan untuk kepentingan manajerialnya. Sehingga hasil yang diharapkan adalah kesesuaian, misalnya, standar, kemudian, pelayanan yang aman dan berkualitas, kepuasan, dan sebagainya. Jadi, ini hanya proses seperti ini, secara garis besarnya. Nah, ini jalan, Ibu. Ini jalan, Pak. Nah, ini dicat saja kalau tidak jalan. Nah, siklusnya, Ibu, kita mulai dari top manajemennya, dari kepala bidan atau manajernya. Nah, dia tentunya sebelum mengambil keputusan terkait dengan aktivitas pelayanan keperawatannya, dia akan butuh informasi. Nah, bagaimana cara kita mengambil informasinya? Nah, ya tentunya, ada jenis ini, ya, jenis ini akan memberikan suatu data, ya, data-data ini berkaitan dengan pelayanan, misalnya asuman pasien, kemudian terkait dengan bilik, bilik ini, input-input, dan ibu sekalian sudah sangat memahami tentang ini. Sebuahnya sudah memasukkan, input data ke komputer, kemudian nanti data ini akan dipulah oleh pengolah data. Harusnya memang ada orang-orang yang berkomentang terhadap health information systemnya, atau nursing information systemnya. Nah, ada orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap pengolah data, khusus serta keperawatan. Nah, sampai saat ini, saya belum penerima, belum mendapat informasi terkait dengan ini. Jadi, kebanyakan memang masih dirangkap tugas oleh para manajerialnya. Jadi, bisa top manajerialnya, bisa dimulai oleh middle manajerialnya, atau lower manajerialnya. Sebenarnya, harusnya memang di organisasi perkeperawatan sudah ada orang yang memang komentang, atau memang punya keahlian di dalam nursing information systemnya. Nah, informasi ini nanti yang akan dipulahkan oleh top manajerialnya, oleh pimpinan di dalam keperawatan, mungkin direktur keperawatan, kepala bidangnya, atau manajernya, yang nanti dia akan memanfaatkan data untuk pemberian kebijakan, kemudian pengambilan keputusan. Dari perencanaan ini, atau planningnya, adalah perlu dipersiapkan. Jadi, tidak serta-merta yang akan mengambil rencana, itu saja tanpa memikirkan hal-hal yang pertama. Ini hal-hal yang mungkin perlu dipikirkan. Yang pertama adalah tujuannya akan dicapai, kemudian nanti persiapannya mencapai tujuannya seperti apa, strateginya seperti apa, metodenya seperti apa. Kemudian, masalah itu harus didefinisikan, harus dipecahkan dalam pemahaman atau pengertian yang nanti bisa kita mudah untuk mencapainya. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi, yang terlalu keren, yang tidak dipahami oleh staf atau ustaf di kelompok keperawatan, atau di bagian keperawatan. Setelah definisi disusun, dipersiapkan tindakannya, kemudian ditulis, didokumentasikan, kemudian dikecah yang dibagi bagaimana masing-masing mompok di dalam keperawatan ini akan menerima beban tugas masing-masing rencana. Jadi ada pembagian tugasnya. Ini siklus kecilnya. Jadi sebetulnya bisa lebih sulit dari ini, bisa lebih sederhana dari ini. Jadi intinya perencanaan itu adalah meliputi sepertinya gambarannya yang akan dicapai, kemudian persiapannya strateginya, kemudian persiapannya sementara pembagian tugasnya. perencanaannya ada jangka pajak, jangka menengah, jangka pendek. Jadi tidak perlu memaksakan suatu perencanaan itu harus selesai dalam satu tahun atau selesai dalam beberapa bulan atau bahkan harus terwujud sesegera mungkin. Tidak. Bisa jadi perencanaan itu terbagi sesuai waktunya bisa dalam jangka pendek membutuhkan jangka pajak. Apa yang kita rencanakan? Nah ini sebelum kita berpikir perencanaan tentunya ada kemampuan-kemampuan untuk merencanakan perencanaan apa saja sih yang di-recanakan. ini adalah ancuan jangka sebetulnya ini adalah ancuan untuk standar manajemen yang awal yang versi 12 yang 12 apa, standar jadi kalau yang versi lama ini masih berfokus pada kelompok-kelompok tertentu. ini saya ambil standarnya saja atau teori-nya saja agar nanti bisa mengarahkan proses membuatkan perencanaan di dalam organisasi Bapak-Kadu. Jadi ini hanya sebagai gate line saja dan sebagai panduan saja. Tidak harus seperti ini. Bisa disesuaikan dengan standar yang versi terbaru yang status atau menurut juga literatur-literasi dari Bapak-Kadu itu semua. Jadi yang pertama itu harus punya falsafat dan kejuannya saja. Kemudian yang kedua mungkin bisa dipikir bagaimana menyusul administrasi dan pengelolaan karena ini juga perawatannya karena ini administrasi dan tata kelompoknya ini juga penting. Kemudian bagaimana tentang pola kepenagaan yang staf dan pimpinannya ini paling tidak harus ada urejusatan kemudian pola pendidikan berkelanjutan pengembangan karir dan sebagainya itu ada di staf dan pimpinan. Kemudian fasilitas peralatan penyusunan tentunya untuk saran apa-saran apa-saran apa-sarang kerja itu harus dipikirkan. Jadi ini ada beberapa guideline yang bisa kepadanya dikembangkan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Tidak harus sesuanya. manajer itu juga harus punya kematuan untuk mengetahui atau memahami beberapa enerja di rumah sakit saya menyebutkan enerja di bagian-bagian yang lain karena disini nanti kita akan membuat suatu sistem atau membuat suatu informasinya yang diperdasarkan dari pemahaman kita tentang beberapa kegiatan atau beberapa pola kerja dari bagian-bagian yang lain. Jadi ini saya ambil dari standar akreditasi versi KARS yang sebelumnya baru ini jadi paling tidak seorang manajer keperawatan kepala budaya keperawatan yang memuasai kegiatan ini yang ada terkait dengan sasaran keselamatan pasien yang ada akses ke rumah sakit dan sepertinya beberapa standar ini memang mempunyai akses atau mempunyai sistem informasi tersendiri sehingga dan itu semua bisa berinteraksi dengan sistem-sistem informasi yang dikerlukan oleh beberapa pelayanan jadi tidak perlu kita fokus pada sim keperawatan tapi sim keperawatan ini harus terintegrasi dengan beberapa sistem informasi yang lain ini saya cek lagi saya cek lagi nah sepertinya organisasi ini dikenal dengan kebus 5R yang sudah saya sebutkan tadi ada manusianya ada materialnya peralatannya wang itu satu lagi sebetulnya mesin ini untuk sistem informasi informasi atau ditambah dengan informasi nah seberdaya seberdaya ini di dalam organisasi berbentuk fisik ada yang berbentuk non-fisik hanya teori kecil saja intinya kalau fisik ya yang berkejut tidak ada manusianya ada kematian kemudian non-fisik itu adalah metode untuk diri itu saya berupa konsep yang salah satu konsep itu adalah terbentuk informasi kemudian kemudian tinggal nanti masing-masing jadi pemulahan ini kita akan mencapai perjalanan untuk mencapai perjalanan organisasi dari tadi setelah seberdaya organisasi kita siapkan kita sosok seberdaya buat penggiranya perangkat bisnis perorganisasinya dan perangkat kerjanya arjen yang berapa kemudian kita minimalkan kita berdayakan menjalankan isi organisasi perawatan yang terkait dengan pelayanan perawatan dan visi dari suatu organisasi jadi setiap rumah sakit setiap kesempatan pasti ada visinya dan visi itu pasti didukung oleh visi bagaimana setiap bagian bisa menjalankan visi untuk mencapai visi ada alam mengukur yang bermak parameter indikatornya dan ada laporan hasil dua alam ini yang menjadi sistem informasinya sebagai sistem informasi bagaimana mengukur perjalanan organisasi masing-masing bagian ada sendiri laporan berhasil dan indikatornya lanjut lagi kemudian reformasi penganggaraan ini hanya para anggaran penganggaraan kalau anggaran penganggaraan itu berdasarkan penguang perutin kalau ini berbasis pekerjaan kerangka penganggaraan untuk jangka penengah kemudian terpandu penengah yang nanti tidak terpandu suatu sistem ini saya gambarkan kalau di depan kami ini dimulai dari kepala yang melenggir akan memberikan data terkini sumber data sumber daya informasi sumber daya organisasi yang kursi kemudian datanya tapi data ini terbuat sebetulnya pelakil sumber daya disini misalnya penanggara kemudian menggunakan kebawah as sebetulnya penerjaan 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 akan mengulah data menjadi informasi informasi dalam lembah kerjaan kemudian akan dimasukkan ke sistem yang saya ingin di tempat namanya itu lebih baik dibanding sistem sistem ini akan dimulai tim perencanaan atau tim anggaran saya bisa tim anggaran atau tim percanaan disitu ada usul medis ada usul merawat keuangan IT dan setelah mereka janji nanti akan diserahkan ke top manager dan manager pencana direktur direktur ini akan membuat resum atau laporan yang akan disampaikan ke owner pemilik apakah percanaan yang dilakukan ini disetujui atau tidak harus disetujui berarti nanti tinggal akan diserahkan sebagai semua elemen organisasi ini adalah proses seberdaya organisasi memperjalan strategi dengan tentunya dengan anggaran ini sebagai orang yang dikejakan nanti itu menyusun membutuhkan visi konsepnya seperti ini di lembar kerjanya seperti ini ada program kemudian kamus program bekerja definisinya formulasinya seluruh datanya dari mana dan sebagainya nanti tempat ini bisa belajar di sini ini dalam sistem indikat ini adalah alat ukurnya pencapaian apakah program yang sudah perencanaan yang sudah kita buat ini berjalan atau tidak menggunakan alat untuk monitoringnya menggunakan contohnya seperti ini jadi itu mengukur apakah kerja itu sudah berjalan baik atau belum ini proses managementnya ada laporan finansial penanggilan kerjaan terlalu sesuai kenal penuh keperawatan proses seperti ini cepat ya nanti tinggal baga itu setarikan semuanya akan mengolah sistemnya itu atau berbentuk informasi yang itu dari mana masing-masing ini mengandung potensi data ada laporan keuangan ada penampilan kerja ini ada misalnya ada izin ada sakit ada terkait dengan prestasi kerja sebagainya ada di sini semuanya itu berbentuk data mentah yang nanti akan kita olah menjadi informasi informasinya itu seperti apa tergantung pada kemampuan serta dukungan manajemen di tempat penampilan tergantung beraktifitas seberdaya manusianya bisa terkait dengan sistem program sistem dan pola tenaga IPI kemudian ada pusat di Jakari dan sebagainya ini hanya contoh ini saya buat prosesnya karena kita akan membuat sistemnya dari inputnya ada proses serta inputnya inputnya ada penyusuran percana ketenagaan kita harus dalam percanaan penyusuran percana ketenagaan ini membutuhkan data-data untuk kita proses 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 yang tentu membutuhkan penetapan model begitu anaga kemudian menghitung kebutuhan anaga untuk penjagaan perawatan sebetulnya ini ada aplikasinya tapi mungkin tidak bisa diwakil nanti saya berapa saksi ini nanti tempat bisa diskusi dengan kami terkait dengan aplikasinya ini ada aplikasinya terkait dengan proses sehingga nanti outputnya bisa di data cemua tenaga kemudian ada dashboard seperti tampilan di HP atau di komputer kemudian peran-peran ini adalah dashboard dari profil keterawatan jadi mungkin dari sini dari proses yang sudah dimulai Bapak dan Ibu bisa mengunculkan profil keperawatan yang ada di instansi Bapak dan Ibu serta mereka semua ini adalah contoh pembuatan profil keperawatan yang di berbasis web nah di kesempatan ini saya sampaikan juga bahwa kita itu tidak harus menjadi seorang komplemer yang paham betul terkait dengan model-model seperti web tetapi kita bisa nanti mendesain dari ekspektasi kita itu harapan kita setelah belajar kensin keperawatan kita itu bisa mendesain apa semacam web sederhana atau mungkin tampilan-tampilan yang nanti kita paling besar memudahkan untuk sebagai sistem informasi hati pada selain yang berikutnya akan mencoba saya sampaikan terkait dengan ini aplikasi atau implementasinya setelah ada keputusan berkait dengan budgetingnya atau pengandarannya maka akan disusun plan of reksinya nanti kita rencanakan kinerjanya seperti apa yang dipecah strateginya seperti ini nanti prosesnya akan dipecah jadi kinerja kemudian ada pengadaan kemudian ada keperluan indikator serta proses-proses rutin yang ini dari ini masing-masing sebagai penanggung jawabnya kemudian nanti akan dibuat laporan laporan nanti akan diinventarisasi inventarisasi yang bisa oleh masing-masing di kemudian nanti ada terkait dengan kedalian kemudian juga ada pengukuran pengukuran yang lain terutama oleh bagian dapur sepertinya insani atau masjid keperawatannya bagaimana kinerja organizasinya semuanya ini terkait dengan program program yang akan diproses menjadi prosesnya menjadi informasi jadi informasi menjadi pengetahuan dari pengetahuan ini kita akan bisa ubah budaya-budaya kinerja yang dikirim organisasi perlu didiskusikan tidak dikirim ini hanya proses secara data saya contohkan seperti ini pengetahuan kalau diregulir karena ada praktek dengan sistem informasinya tentunya ada proses pengetahuan terlalu dimatrikulasi saya ры terlalu beri yourself kamu to 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 you selamat menikmati